Halo, Assalamualaikum Bintang Kelas Hadir lagi ya Kali ini saya akan membahas materi tentang Perbandingan tidak setara Jadi perbandingannya nanti harus Disetarakan dulu Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1 Disini diketahui A banding B Adalah 2 banding 3 Sementara B banding C adalah 4 banding 5 Yang ditanyakan, tentukan perbandingan A dan C ya Tentukan perbandingan A banding C Yang kedua, tentukan perbandingan A banding B banding C Oke, langsung kita jawab ya Kita tulis dulu Perbandingan awalnya ya A banding B Langsung kita bandingkan dengan C Disini ditulis A banding B itu 2 banding 3 B banding C 4 banding 5 4 banding 5 Ini kita setarakan Caranya 3 dan 4 ini kita kali 3 kali 4 itu 12 ya Lalu ini di kali silang Seperti ini Miring begini ya 2 kali 4 8 3 kali 5 15 Jadi perbandingan Jadi perbandingan A banding B banding C itu 8 banding 12 banding 15 Nah ini sudah menjawab pertanyaan yang B Oke Berarti ini saya ganti aja menjadi B Nah lalu kita menjawab Yang A Tentukan A banding C A banding C Sama dengan Ini sudah terlihat ya A nya 8 C nya 15 Berarti 8 banding 15 Oke Langsung masuk ke soal nomor 2 Uang S Dibanding uang R Sama dengan 3 banding 5 Jika Uang R R itu randi ya Adalah 60 ribu R ini bisa diganti Nama siapa saja ya Jika uang R Adalah 60 ribu Berapakah Uang Sindi Sindi nya itu S ya Jika uang randi 60 ribu Berapa Uang Sindi Oke Kita tulis dulu ya S dibanding R Itu adalah 3 Banding 5 Nah Yang diketahui R adalah 60 ribu Berarti 5 ini 60 ribu Yang ditanyakan S Karena S adalah 3 Berarti langsung saja Uang S Sama dengan 3 Dibanding uangnya randi 5 Dikali Diketahui 60 ribu Oke Sama dengan 60 dibagi 5 12 3 dikali 12 36 ribu Jadi uangnya S 36 ribu Atau uangnya Sindi 36 ribu Oke Lanjut Masuk ke soal Nomor 3 Diketahui Uang S Dan uang Doni S nya ini bisa Siapa saja ya Doni nya nanti kita singkat Jadi D Uang S dan uang Doni 2 banding 5 Jika jumlah uang mereka 70 ribu Tentukan Uang S Tentukan uang D Tentukan selisih uang mereka Oke Kita jawab satu persatu Yang A Kita tulis dulu S banding D S banding D S banding D 2 banding 5 Yang ditanya adalah Uang S Namun diketahui Jumlahnya adalah 70 ribu Jumlahnya adalah 70 ribu Nah Kalau ingin mencari S Karena disini kata kuncinya jumlah Ini nanti perbandingannya juga Dibat jumlah Uang S Sama dengan 2 Per Jumlahnya ini ya 2 tambah 5 Dikali 70 ribu Sama dengan 2 Per 7 Kali 70 Ribu Oke 70 bagi 7 itu 10 2 dikali 10 20 ya Berarti 20 ribu Ini uangnya S Yang B Tentukan uang D Nah Yang ditanya D Berarti Uang D Sama dengan 5 Per Sama ya Jumlahnya tadi ya 2 tambah 5 7 ya Kali 70 ribu Berarti Sama dengan 70 dibagi 7 itu 10 Berarti 5 x 10 Ribu 50 ribu Oke Yang C Tentukan selisih uang mereka Berarti selisih uang S dan D Uangnya D 50 ribu Uangnya S 20 ribu Selisihnya adalah Tinggal dikurangi ya Uang D Yang besar dikurangi yang kecil Kurangi uang S Sama dengan 50 ribu Dikurangi 20 ribu Sama dengan 30 ribu Oke Itu tadi nomor 3 Lanjut ke soal nomor 4 Diketahui Perbandingan berat badan L Banding F Banding A Ini nama-nama orang ya Sama dengan 2 banding 3 Banding 4 Jika jumlah berat badan mereka 180 kg Tentukan Berat L Berat F Dan berat A Masing-masing beratnya ini Sudah tentukan Oke Kita jawab ya Tulis dulu perbandingannya L Banding F Banding A Itu sama dengan 2 Banding 3 Banding 4 Diketahui jumlahnya adalah 180 kg Karena kata kuncinya jumlah Ini nanti Perbandingannya juga Kita jumlah Oke Kita hitung satu-satu Berat L Berat badan L Sama dengan 2 Per Jumlah seluruhnya 2 Tambah 3 Tambah 4 Dikali 180 kg Sama dengan 2 Per 2 Tambah 3 5 5 Tambah 4 9 2 Per 9 Dikali 180 kg 100 Ini ya 180 Dibagi 9 Itu 20 ya Jadi 2 Dikali 20 Sama dengan 40 kg Ini beratnya L Lalu Berat F Oke Berat F Sekarang Sama dengan F ini Perbandingannya 3 Kita list 3 Per Pernya sama ya 2 Tambah 3 Tambah 4 Langsung 9 Dikali 180 kg 180 Bagi 9 Itu 20 Nah 3 Kali 20 Sama dengan 60 Kilo Gram Terakhir Berat A Oke Berat A Disini Perbandingannya 4 Ya 4 Per 9 Kali 180 Kilo Kilo 180 Bagi 9 20 4 Kali 20 Adalah 40 Kilo Gram Oke Nah Terakhir Masuk ke Soal Nomor 5 Diketahui A Banding B Adalah 1 Banding 3 B Banding C Adalah 2 Banding 5 Nah Ini belum setara ya Karena A Banding C Belum ada Diketahui Tinggi B 60 meter Yang ditanyakan Perbanding A Perbandingan A Dan C A Banding B Banding C Terus kita ditanya Berapa nilai sebenarnya A Berapa nilai sebenarnya C Oke Kita jawab ya Kita tuliskan dulu Perbandingannya A Banding B Banding C A Banding B 1 Banding 3 B Banding C 2 Banding 5 Ini seperti soal nomor 1 tadi Kita setarakan dulu 3 Dikali 2 6 1 Kali 2 2 3 Kali 5 15 Jadi perbandingannya ini ya 2 Banding 6 Banding 15 Lalu yang ditanya Tentukan A Banding C A Banding C Sudah terlihat Jadi 2 Banding 15 Kita jawab ya Yang A A A banding C Sama dengan 2 Banding 15 Soal B A banding B Banding C Juga sudah terjawab ya A banding B Banding C 2 Banding 6 Banding 15 Soal yang C Berapakah nilai A Oke Jika ditanya nilai A Sementara diketahui nilai B Adalah 60 meter Ya Ini disini Tadi diketahui Tinggi B Adalah 60 meter Yang ditanya A Oke Kita hitung Nilai A Atau Tinggi A Sama dengan 2 Per Yang diketahui B B itu perbandingannya 6 Berarti 2 per 6 Dikali 60 meter Sama dengan 60 x 6 10 2 x 10 20 meter Jadi tinggi A 20 meter Lalu Sekarang Tinggi C Nilai C Nah Tetap ya Kita gunakan Tinggi B Sebagai acuan Tinggi C Sama dengan Disini dia Perbandingannya 15 Berarti 15 Per B nya 6 Kali Tingginya B 60 meter 60 x 6 10 15 x 10 150 meter Ini tinggi C Oke Sekian pembahasan Untuk materi kali ini Mudah-mudahan Bisa membantu Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih